Sampai jumpa kembali youtuber di channel saya Agus Rabet Kali ini saya ingin mengenalkan sebuah alat kecil, murah meriah Yang dapat membantu mengoptimalkan mesin sensor anda Alat ini berfungsi untuk mengatur RPM mesin yang berada di karburator Jadi agar setting yang lebih optimal dalam mengatur karburator gunakanlah alat ini Alat ini adalah tachometer Ini tachometer yang cukup murah, hanya 100 ribuan Dan ini bisa dibeli di Bukalapak, bisa nanti dilihat di link di bawah Banyak jenis tachometer, ada yang tipe wireless Tipe wireless seperti milik steel ada EDT8 Dia cukup ditempelkan begini saja sambil dinyalakan mesin Dia sudah bisa menunjukkan RPM Ada juga yang jenis-jenis lain yang tipe wireless Kemudian yang tipe kabel pun juga bermacam-macam Ini saya pakai yang model seperti ini Yang cukup murah Jadi kabel ini dililitkan di tutup kepala busi Dililitkan 5-6 kali Maka dia sudah bisa menunjukkan RPM mesin Jadi ini saya pasang di mesin 660 Jadi ketahuli dulu Jenis mesin nanda Kalau mesin nanda sensor kelas-kelas Cina Maka ada idle, ada max RPM Jadi kalau idle biasanya berkisar antara 2500 sampai 3000 RPM Jadi mesin dinyalakan diam Maka biasanya menunjukkan antara 2500 sampai 3000 Kalau masih tahap awal mungkin 2500-26 Kalau sudah panas biasanya menunjukkan langsung angka 3000 Untuk maksimalnya tergantung dari jenis sensornya Kalau sensor jenis Cina Misalnya tipe-tipe 5200, 5800 Maka RPM max idealnya adalah 7500 sampai 8000 7000 sampai 8000 lah Itu mesin-mesin Cina Kalau mesin-mesin husqvarna Berkisar antara 9000 sampai 11000 Itu yang kebanyakan umum husqvarna Kalau steel dia mulai dari 12000 sampai 14000 Kecuali mesin besar Maka RPMnya biasanya makin kecil Seperti 070 070 itu standarnya 7000 sampai 8000 Jadi sebelum menggunakan ini Dan menyetting Bacalah manual tentang sensor mesin Anda Berapa idealnya Berapa maksimum RPMnya Sehingga Anda bisa memakai sensor lebih awet Lebih tahan lama Kenapa? Jika RPM yang lebih standar mesin Mesin akan cepat banas Maka blok mesin akan pecah Itu yang sering terjadi pada teman-teman sensor di Indonesia Mereka merasa optimal Mantap sekali Betul Memang betul Tapi kasian mesinnya Jadi tenaganya tidak sesuai Tapi dipaksakan bekerja keras Oke Kita lanjutkan cara pasangnya Kita buka saja Kap mesinnya Modalnya Tambah kabel ini Ini adalah kabel TIS Jadi Dia ditempel saja di sini Supaya tidak Dipegang Karena kalau dipegang terus capek Dan kurang efesien Saya lebih baik saya pasang Pasangkan dulu Sudah punya lubang Jadi gampang Seperti ini Lalu copot Tutup kabelnya cukup panjang Ini terserah mau dipotong atau tidak Tapi kita sesuaikan dulu Ini sekiranya bisa nutup Dengan baik Lalu Putarkan saja 5-6 kali Lalu bisa di Cut Seperti ini Setidaknya tidak mengganggu Penutupan Bisa langsung dipasang Begini Lalu Sisanya terserah Anda mau potong bisa Kalau saya Saya ikat saja Di sini Siapa tahu nanti Suatu saat Kepakai Nah Buat apa Ya Ini kita ikat saja Di sini Kita selipkan saja Tidak akan mengganggu Mesin Kita harus ini saja Selipkan Lalu Tutup kembali Mesin Tidak akan mengganggu Inilah penampilan mesin, ini bisa kita potong saja supaya tampak rapi Ini tidak terlalu mengganggu, kita bisa beratri tanpa terganggu Kita bisa jelaskan Kita bisa jelaskan Sebetulnya untuk tipe 660, setting RPM standarnya 13000 Tapi biasanya beberapa sensor lebih menurunkan kecepatan RPMnya Di sekitar 12000an Karena menjaga keawetan mesin Seperti ini, ini settingannya Saya setting ke 10000an Karena semakin tinggi RPMnya Maka mesin akan cepat panas Dan kemudian Buaya ensin pun jadi lebih boros Lalu Mungkin pertanyaannya Kalau saya mau meninggikan RPM, saya setting apanya? Yang di setting adalah H Di sini ada LA Kalau ada yang di tipe 660 Di bawah ini LA Yang di kiri ini HIGH Yang sebelah kanan LOW Jadi Kalau mesin sudah stabil Jadi Sekedar pengetahuan Ini kalau saya Lain-lain orang lain ya Karena metodenya macam-macam Untuk menyeting carburator Kalau model saya Memang Kalau Abis dibersihkan setting Lepas jarum Semua di carburator Maka dia akan kembali reset 0 Maka untuk menyeting carburator Pertama kali adalah Semua Semua balikan setting ke kanan L, H, LA Ke kanan semua Nanti Untuk setting pertama biasanya dibuat 1 banding 2 umumnya Jadi Ada yang 1 banding 1 Ada L Diputar Satu kali Kekiri H Diputar satu kali Ada yang seperti itu 1 banding 1 Karena lain orang lain cara ya Ada yang kebanyakan H nya satu saja Atau Satu seperempat Nanti H H L nya dia setting ke 2 Jadi 1 banding 2 H 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 Nanti Masin rasanya mau mati Nah itu setting L a Nanti Kemudian setting L nya Putar sampai rantai itu berhenti berputar Baru setting FPM nya H nya H nya Optimal biasanya 1 seperempat Tiga perempat sampai 1 Jadi tiga perempat sampai 1 Itu biasanya umumnya Tiga perempat sampai 1 Jadi ini saya tadi setting 10.000 kalau saya mau setting ke 12.000 maka saya tinggal kembalikan ke kanan sekitar 4 putaran maka dia sudah bisa mencapai 13.000 tapi tidak saya lakukan karena terlalu panas memang potong cepat tapi juga kickbacknya tinggi karena terlalu pencang tekanan gas dia langsung naik nah itu jadi saya lebih pilih secara aman karena mesin ini cukup mahal kalau saya buat setting maksimal modalnya juga cukup besar kalau sampai terjadi kerusakan lebih baik cari aman itulah tips dari saya semoga bermanfaat sampai jumpa di video berikutnya silakan subscribe like, share, dan komen masukannya akan sangat membantu saya dalam mengembangkan channel saya ini terima kasih